Kita lanjutkan kompas siang. Saudara, tahukah Anda di Malang, Jawa Timur sekarang ada salon khusus ikan cupang? Jenis ikan yang sedang banyak peminatnya ini ternyata bisa dipercantik dengan perlakuan khusus. Berikut informasinya untuk Anda. Ikan cupang, iya, kain yang satu ini saat ini banyak digemari. Warnanya yang indah menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Meski sudah indah secara alami, ikan cupang ternyata bisa dipercantik dengan perlakuan khusus. Di Malang, Jawa Timur ada penggemar sekaligus peternak ikan cupang yang membuka jasa salon khusus ikan cupang. Ternyata salon ikan cupang ini sudah ada sejak tahun 2012. Selama pandemi, permintaan untuk mempercantik ikan cupang pun semakin meningkat. Sebelum pandemi, Ajis Rizki, sang pemilik salon, hanya menerima 15 ekor ikan cupang untuk dipercantik. Namun saat ini, angkanya berlipat hingga 150 ikan cupang. Perawatan ikan cupang ini sendiri memakan waktu yang singkat, tidak lebih dari 5 menit. Pertama, ikan cupang dibius terlebih dahulu di air rendaman tembakau, kemudian dipercantik di bagian ekornya, sirip, hingga bagian yang disebut dasi ikan cupang. Ya, gini ya, soalnya kan aku lihatnya buat lomba. Nah, biar rapi, terus biar enak dilihat. Kalau ikan cupang tidak di salon, pas lomba itu kan kurang enak. Tapi beda lagi, yang di internasional itu tidak perlu di salon juga tidak apa-apa. Nah, saya akan fokus di nasional. Harus rapi, dari dorsal, ekor atas, terus ekor belakang. Untuk sekali perawatan ikan cupang, sang pemilik salon mematok harga 25 ribu rupiah per ekornya. Yelda Nusantara, Kompas TV, Malang Jawa Timur.